Saudara sebelumnya, jurubicara Densus 88 Antiteror Polri, Kombes Aswin Siregar, juga telah membenarkan bahwa ada setidaknya 6 terduga teroris yang ditangkap dan diduga terafiliasi dengan teroris Pombali I Zulkarnain. Bahkan, terduga teroris-teroris ini juga membantu dan menyembunyikan Zulkarnain serta Uvid. Keenamnya, telah DPO bahkan ada yang sejak 2005 silam. Terduga teroris pertama adalah NG, ini merupakan anggota JI yang menjadi DPO sejak 2016. NG sendiri merupakan tokoh sentral dalam kelompok tersebut dan bertugas melindungi dan menyembuhkan beberapa anggota kelompok JI lain. Tak hanya itu, NG juga menyimpan beberapa senjata api, ya bahkan membuat banker atau bengkel perakitan senjata. Sementara itu, terduga teroris selanjutnya adalah PS yang memiliki peran untuk membantu NG, lalu ada pula yakni ZK yang memiliki peran untuk menyembunyikan senjata, kemudian H yang merupakan DPO kasus konflik poso. Terduga pelaku selanjutnya adalah AM dan KI yang juga berperan mempersiapkan senjata api. Densus 88 memastikan, enam terduga teroris yang ditangkap di Lampung adalah jaringan Jamaah Islamiyah. Kelompok ini memang memiliki riwayat dalam beberapa aksi terakhirnya. Tersangka atas nama BA ya. N alias BA. N alias BA ini merupakan anggota JI yang sudah dijadikan DPO sejak tahun 2016. Yang bersangkutan memang selama ini diketahui memiliki menyimpan senjata api kelompok ini. Kemudian dalam kegiatannya N alias BA ini membuat juga banker. Membuat banker untuk pembuatan senjata rakitan yang tahun 2019-2020 kita ungkap pada saat penangkapan UP Lawanga. Itu sebenarnya pembuatan N alias BA ini. Bankernya juga atau bengkel perakitan senjata tersebut. Nah, N alias BA adalah toko sentral dari beberapa DPO daftar pencarian orang dari kelompok Jamaah Islamiyah yang disembunyikan atau memfasilitasi pelariannya. N alias BA ini memang toko sentral dalam konteks melindungi dan menyembunyikan toko tersebut yang berada di Lampung. Dan N alias BA selalu mengumandangkan semangat keinginan untuk aksi teror atau amaliyah biasanya kita sebut ya. Kepada khususnya kepada anggota Polri. Nah, berdasarkan beberapa berita acara pemeriksaan dari tersangka-tersangka yang sudah ditangkap di tahun kemarin dan tahun-tahun sebelumnya. Nah, dari situ bisa kita kembangkan jaringan N alias BA ini. Kemudian kita lihat sebagai toko sentral yang memang harus kita segera tangkap. Dengan kejadian seperti sekarang di mana Densus berhasil menumpas kelompoknya dia ini adalah kelompok N alias BA Dengan tersangka yang lain P, A itu kita harapkan ini dapat memberikan, menciptakan suasana kaptif mas yang lebih aman dan kondusif. Bebas dari gangguan terorisme oleh karena itu kami pasti mengharapkan dukungan penuh dari masyarakat untuk memberikan laporan atau informasi apabila menemui atau mencurigai hal-hal yang terkait dengan kelihatan kelompok ini. N alias BA kemudian ada tersangka kedua yaitu saudara P, PS alias J. Sama jenderal, mereka ini anggota kelompoknya N alias BA sehingga setelahnya aktivitasnya bersama dengan N alias BA tadi. Kemudian ada saudara ZK, saudara ZK juga sama, lebih spesifik saudara ZK itu yang menyimpan dan menyembunyikan M16 yang sudah lama kita cari. Ada pun dua yang, n alias BA, ZK sudah, PS, kemudian saudara H alias NB. Ini adalah DPO dari kasus konflik poso yang kemudian bergabung dengan kelompok ini. Ini sama, masih dalam jaringan jamaah Islamia juga. Kemudian ada tersangka AM, tersangka AM itu sebagai anggota JI kelompok Lampung yang bergabung dengan kelompok ini yang sudah mempersiapkan, merencanakan amalia dengan data api dan juga dengan KI. KI ini juga sama dengan AM. Jadi ada enam, enam itu yang ditangkap. Dua diantaranya harus diberikan tindakan tegas untuk melumpuhkan mereka karena melakukan perlawanan. yaitu saudara N alias BA dan saudara ZK yang kondisi terakhirnya meninggal dunia. Mereka melakukan perlawanan dengan menggunakan senjata api jenis M16 yang sekarang sudah berhasil kita. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!